Di antara para sahabat yang bisa kita jadikan sebagai booster bagi hidup kita Yaitu adalah ketika Rasulullah SAW mengutus pada para sahabat Mengutus para sahabat untuk ekspedisi Perang Muqtah Jadi Perang Muqtah itu teman-teman tahu Itu adalah pertemuan pertama orang-orang muslim dengan pasukan Romawi Dan pasukan Romawi pada saat itu, itu membawa 200 ribu orang Sementara kaum muslimin hanya bernilai 3 ribu orang Jadi 3 ribu lawan 200 ribu Itu kayak misi bunuh diri teman-teman sekalian Tapi para sahabat tidak memahami begitu Para sahabat memahami kalau ini sudah perintah Rasulullah SAW Maka ini adalah kebaikan besar yang mereka bisa ambil daripada perintah Rasulullah Maka berangkatlah mereka sebelum berangkat Rasulullah berpesan pada mereka Pasukan ini akan dipimpin oleh Zaid bin Harithah Kalau Zaid wafat, maka gantikan dengan Ja'far bin Abu Talib Kalau Ja'far bin Abu Talib wafat, maka gantikan dengan Abdullah bin Rawahah Lalu Rasul diam dan berkata Kalau Abdullah bin Rawahah wafat, maka gantikanlah sesuai dengan pilihan kalian Itu kaum muslimin langsung ngerti Apa yang digertiin oleh kaum muslimin? Bahwasannya besok ketika Perang Muqtah Pasti Zaid bin Harithah gugur Lalu Ja'far bin Abu Talib gugur Lalu Abdullah bin Rawahah gugur Mereka tahu dan apa yang mereka lakukan? Itu kaum muslimin berebutan masuk dalam pasukannya Zaid bin Harithah Yang akan gugur pertama kali Setelah pasukan itu penuh, mereka berebut pada pasukannya Ja'far bin Abu Talib Setelah itu mereka berebutan pada pasukannya Abdullah bin Rawahah Dan bayangkan bagaimana tiga orang ini menjalani hari demi hari mereka Ataupun malam demi malam mereka Ketika Rasulullah SAW sudah berkata lewat lisan beliau Dan apapun yang beliau katakan itu pasti betul Besok nanti Zaid bin Harithah yang jadi pemimpin Kalau gugur digantikan oleh Ja'far Kalau Ja'far gugur digantikan oleh Abdullah bin Rawahah Dan ternyata ketika hari H itu benar terjadi Zaid bin Harithah maju dengan gagah berani Menerobos pasukan musuh sampai kemudian beliau itu syahid di jalan Allah Lalu kemudian berikutnya ketika bendera yang dibawa oleh Rasulullah Sorry, bendera yang diberikan oleh Rasulullah itu bendera Aliwa Itu kemudian jatuh Maka kemudian diambil bendera yang adalah Ja'far bin Abu Talib Sebagaimana kata Rasulullah SAW Ja'far kemudian berperang kemudian dengan bendera yang sama Bendera La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Lalu kemudian menerobos barisan musuh Maka musuh berhasil untuk memotong tangannya Setelah memotong tangannya, diambil bendera dengan tangannya yang lain Supaya nggak jatuh ke tanah Kemudian setelah berperang dengan satu tangan Dipotong lagi tangan yang satu Kemudian dikepit dengan ketia yang tersisa Bendera La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Kemudian dihajar oleh musuh lagi Sampai menurut para sahabat yang menyaksikan itu Itu luka di tubuh Ja'far bin Abu Talib Itu tidak kurang daripada 90 luka Yang berisi daripada panah dan juga tebasan pedang Maka gugurlah Ja'far bin Abu Talib Sebelum Ja'far gugur, maka bendera diambil oleh Abdullah bin Rawah Dan ketika diambil oleh Abdullah bin Rawah Abdullah bin Rawah derdek dalam sesaat Jadi ada beberapa saat, ada beberapa detik dia derdek Maju nggak nih? Maju nggak nih? Karena-kenapa? Dia lihat sahabat-sahabatnya sudah gugur Kemudian dia tahu dia adalah giliran berikutnya Ketika dia derdek Dia adalah seorang Padahal Abdullah bin Rawah ini siapa? Abdullah bin Rawah ini seorang orator ketika jihad visabilillah Dia sering berorasi menyemangati para pasukan Dengan orasi-orasinya dan syair-syairnya yang keren itu Dia penyemangat para pasukan Tapi di hari itu, di detik itu Dia nggak mau maju Ada-ada keraguan di dalam dirinya Lalu kemudian dalam waktu yang singkat Dia langsung buat syair Wahai diriku Kenapa aku melihatmu ini sangat-sangat ragu ketika untuk maju dalam medan jihad Demi Allah, engkau harus maju Ketika engkau tidak mau maju Aku akan menyeret kakiku untuk membuatmu maju, wahai diriku Dan engkau sudah melihat teriakan-teriakan mereka yang ada di medan jihad dan gugur di medan jihad Sementara aku melihat kamu, wahai diriku, sangat benci dengan teriakan-teriakan surga itu Maka mau maju atau aku mau aku seret Maka dia maju dengan bendera la ilaha illallah Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW Kemudian dia syahid di jalan Allah Sementara Rasul di tempat yang lain Menceritakan kisah ini sebagai sebuah pengetahuan yang datang daripada Allah Rasul menceritakan pada para sahabat Para sahabat Sesungguhnya Zaid bin Harithah berperang dengan gagah berani Dan dia gugur di jalan Allah Dia syahid di jalan Allah Para sahabat kemudian merasa senang ketika sahabatnya sudah syahid di jalan Allah Sekaligus sedih di saat yang sama Kemudian Rasul melanjutkan Dan bendera itu diambil oleh Ja'far bin Abu Talib Dan Ja'far bin Abu Talib pun gugur di jalan Allah Dan Allah menggantikan dua tangannya yang hilang kata Rasulullah Dengan sayap di surganya Allah Sehingga dia bisa lepas pergi kemana saja yang dia mau Karena dua tangannya yang hilang itu Lalu kemudian Rasul diam Ketika Rasul diam para sahabat ini merasa Ini kayaknya ada yang salah ini Bagaimana dengan teman kami yang satunya ya Rasulullah Abdullah bin Rohah Lalu kemudian Rasul melanjutkan Abdullah bin Rohah Dia pun mengambil bendera Dan dia syahid di jalan Allah Para sahabat tenang Alhamdulillah akhirnya Abdullah bin Rohah juga syahid juga ternyata Lalu Rasul katakan Dan aku melihat Zaid bin Haritha Dan Ja'far bin Abu Talib Berada di surganya Allah Dan disediakan singgah sana dari emas Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Lalu Rasul melanjutkan Dan ada singgah sana yang ketiga Untuk Abdullah bin Rohah Tapi singgah sana yang miring Singgah sananya Abdullah bin Rohah miring Para sahabat kemudian mengatakan Kami menduga Singgah sananya Abdullah bin Rohah itu miring Karena dia ragu ketika berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan dua sahabatnya yang lain Maka para sahabat berkata Ragunya Abdullah bin Rohah Itu menyebabkan singgah sananya miring Lalu kemudian saya mikir Itu Abdullah bin Rohah Seorang orator ketika jihad visabilillah Dia tetap syahid Gitu loh maksudnya Dan dia sama dengan dua sahabatnya yang lain Dia tetap syahid Dia gagah berani di medan perang Tapi singgah sananya miring Gara-gara ada keraguan pada diri dia Maju gak ya? Maju gak ya? Ada ragu Singgah sananya miring Padahal dia syahid Lalu saya mikir Kalau gitu Kita singgah sananya ada atau gak ya? Atau jangan-jangan kita ngesot Ada orang mikir ngesot gak apa-apa Lo saatnya mati sudah di surganya Allah Tapi coba bayangkan teman-teman sekalian Ini adalah visinya para sahabat Yang senantiasa menyiapkan dirinya Untuk akhiratnya Allah